Petugas BNN membakar 10 ton tanaman ganja yang ditemukan di perbukitan Sawang, Aceh Utara. Sementara di Cianjur, polisi menemukan ladang ganja 10 hektare di puncak Gunung Karuhun. Ladang ganja seluas 6 hektare yang siap panen ditemukan tim BNN di wilayah perbukitan Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Pohon ganja dengan tinggi 2 meter ditemukan setelah petugas gabungan menyusuri kawasan perbukitan desa Tepin Resep dan desa Belang Manya. Sebanyak 20 ribu batang atau seberat 10 ton ganja langsung diamankan petugas untuk dibakar. Total yang dimusnahkan hari ini ada 20 ribu batang atau 10 ton ganja di dua titik. Pertama di titik di sini di desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian titik yang kedua ada di desa Belang Manya, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Jadi total di sini 1.500, eh sorry 15 ribu. Kemudian yang di titik yang kedua ada 5 ribu, jadi total 20 ribu batang. Selama tahun 2022, BNN telah memusnahkan puluhan ton ganja di tiga kabupaten, yakni di Aceh Besar, Gayo Lues, dan Aceh Utara. Sementara itu, Satres Narkoba Pores Cianjur temukan ladang ganja seluas 10 hektare di puncak Gunung Karuhun. Ganja ditanam secara acak di tujuh titik. Petugas kemudian menyita 300 pohon ganja yang sebulan lagi siap panen. Pelaku kita sudah identifikasi, kita gelar awal, jadi sudah terindikasi, tapi kita peradukan tak bersalah, mudah-mudahan secepatnya bisa kita amankan. Dan kalau petal ke kemudian, ada berapa titik? Saat yang kita amankan dari 10 hektare itu mungkin ada sekitar 5 titik, karena mungkin lagi naik lagi, mungkin kondisi kita sudah kurang ini, dan di atas juga hujan, jadi makanya kita untuk menjaga keselamatan anggota juga. Untuk langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya kita akan kembangkan. Ladang ganja ini ditemukan warga yang sedang mencari madu di kawasan Gunung Karuhun. Dari Aceh Utara dan Cianjur, Armiya Jamil dan Muhammad Andi Ihsan melaporkan.